Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama kami di podcast UPS Tegal Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Perkenalkan nama saya Ali Sofyan, STMKOM, selaku moderator di sini Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu dari Fakultas Teknik Pak Fajar Nul Widani, STMT, selaku Wakil Dekan II ya Pak ya Betul Betulan yang mengurusi kepegawaian Sehingga tema hari ini kita akan membahas tentang jenjang karir dosen ya Pak ya Betul Ya di perguruan tinggi Terutama di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UPS Tegal Kira-kira itu kalau dosen itu pekerjanya apa aja sih Pak sebenarnya Ya sebelum masuk pekerjanya apa aja Mungkin kita mengenal dulu ini istilah dosen ya Kalau di pendidikan itu kita dulu di SD mungkin SMP SMA kita mengenal pak guru ya Orang yang mengajar murid-murid dan memberikan ilmu di jenjang SD SMA guru Nah kalau di perguruan tinggi itu disebutnya dosen Dulu ada film apa sih itu kalau tidak salah Jadi babinya itu mengira kalau guru di perguruan tinggi itu namanya si dosen Padahal guru di perguruan tinggi adalah disebut dosen Nah dosen itu kalau Saya baca sesuai ini saja ya biar Sesuai dengan undang-undang karena ada undang-undang nomor 14 tahun 2005 Itu tentang undang-undang tentang guru dan dosen Yang disebut dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan Dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Sehingga ada istilah di perguruan tinggi Salah satu tugas dari dosen itu melaksanakan tridharma Nah itu dharma tadi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Kira-kira begitu yang disebut dosen Berarti kalau beda dengan guru ya Pak ya Beda sangat Beda sekali ya Kalau seumpama guru mau jadi dosen Apakah bisa langsung melalui sumama Biasanya kan ada nomor ya Nomor khusus ini Apa jadi guru itu langsung bisa enggak jadi dosen gitu Tanpa melalui proses tertentu Apa ada syarat tertentu Pak? Ya Jadi Dalam profesi ini Mungkin sekarang ada aturan yang terpisah Jadi kalau guru itu Dulu ya mungkin harus melalui Gelarnya sarjana pendidikan Tapi beberapa tahun terakhir memang Sarjana eksak saja mungkin bisa langsung menjadi guru Nah kalau dosen itu Memang dalam undang-undang lagi-lagi Memang ada Apa namanya Kualifikasi akademik minimum yang harus dipenuhi Kalau pengen menjadi dosen Di pasal 46 itu Disebutkan Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum Itu adalah Lulusan program magister Untuk program diploma Atau program sarjana Dan lulusan program dokter Untuk program pasca sarjana Jadi untuk menjadi dosen itu Kira-kira syaratnya ya Berarti harus Minimal Minimal S2 Baru bisa Mendaftar menjadi seorang dosen Kalau dia awalnya guru Kemudian baru Gelarnya S1 Ya harus S2 dulu Kalau pengen jadi Jadi harus melanjutkan pendidikan tuli ya Karena gak mungkin kan Ngajar S1 Lulusannya S1 ya Pak Tuli ya Namanya jeruk Makan jeruk Oke Pak Nah untuk Tadi kan ada istilah Tridharma pendidikan ya Pak Nah itu apa saja sih sebenarnya itu Nah pendidikan itu ya Mungkin ini sama dengan Pak guru yang Kita pernah Tahu ya Mengajar Maksudnya memberikan Kalau istilah yang tadi Mentransformasikan Ya Atau menyebarluaskan Ilmu pengetahuan Jadi kita memberikan Apa ilmu pengetahuan Kepada Murid Nah murid kita di perguruan tinggi Namanya Mahasiswa Kalau dulu Kita disebut Siswa Siswa ya Sudah tinggi Perguruan nya jadi Mahasiswa Oh gitu Nah sistemnya sama Kita mengajarkan Apa ilmu pengetahuan Yang sesuai dengan ilmu Yang dia ambil Pada mereka Jadi hampir samalah Kalau pendidikan Oh gitu Apa ada Ada selain Hanya cuma mengajar aja Bang Ya mungkin Perbedaannya Mungkin Kalau dulu Kita Di SD SMP SMA Mungkin kita Lebih banyak Mendengarkan ya Guru menjelaskan Murid mencatat Mendengarkan Selesai Tapi mungkin Kalau sudah di Pendidikan tinggi Karena kita juga Ada salah satu Metode belajar Itu disebut SCL Atau Student Center Learning Artinya kita mengajak Mahasiswanya Untuk berinteraksi Jadi tidak Sekedar Mengajar satu Arah komunikasi Kelasnya bisa hidup Mungkin perbedaannya Lebih arah ke situ Iya Jadi ada istilah Kalau saya pernah dengar Itu ada Penelitian gitu ya Bedanya Dengan guru Nah itu yang tadi Tridharma itu Pendidikan Kemudian kita Dosen itu Tadi di Definisi ada yang Dosen kita disebut Ilmuwan Oh gitu Kalau ilmuwan itu kan Seseorang yang Mungkin Harus meneliti Iya Utamanya meneliti Mungkin fenomena-fenomena Yang adil masyarakat Menjadi sebuah Nanti Menjadi sebuah Teori baru Oh gitu Apa setelah Diteliti itu Harus diterapkan Pemasarakat Pak Ya Itu yang disebut Tridharma itu Tadi ketika nanti Penelitian kita Menghasilkan sesuatu Iya Ketika mau diterapkan Di masyarakat Nah itu menjadi Sebuah kegiatan Yang disebut Pengabdian Oh gitu Berarti Tridharma tadi Tiga poin tadi Apa Iya Oh gitu Dosen itu mengajar Kemudian Jadi tidak hanya Mengajar saja Iya Meneliti Kalau meneliti Hasilnya Bisa diterapkan Nah itu diterapkan Menjadi sebuah Pengabdian Pengabdian Kepada masyarakat Nah hasil itu Juga bisa membalik lagi Menjadi materi Yang diajarkan Pada Pengajaran Sebagai penemuan baru Iya Sebagai Teori-teori baru Iya Teori-teori baru Oh iya Apa Cuma Seperti itu saja Pak Kegiatannya Maksudnya Apakah Dosen juga harus Mengunyai Jabatan lain Gitu Nah Nah iya Di Perguruan Tinggi itu Mungkin Yang Sering kita dengar Beberapa Istilah Ada yang Mungkin paling kenal Mungkin rektor ya Iya Kalau di Perguruan Tinggi Kemudian ada Dekan Nah Itu Merupakan Satu Jabatan Yang bisa Di Apa Diberikan kepada Seorang dosen Selain tugasnya Tridharma Tadi Jadi Mungkin saya jelaskan Bahwa dosen itu Punya Karir Mungkin Satu di jabatan Yang tadi Dekan Keprok Itu disebut Jabatan Struktural Nah Satu lagi Yang Diakui oleh negara Itu disebut Jabatan Fungsional Apa itu Jabatan fungsional Jabatan fungsional ini Sesuai aturan Dari pemerintah Itu ada Tingkatan-tingkatan Ya mungkin Kayak PNS Mungkin ya Nah Di Dosen itu Ada Empat tingkatan Cinjang karir Yang pertama adalah Asisten ahli Yang kedua Lektor Yang ketiga adalah Lektor kepala Dan Guru besar Atau yang mungkin kita kenal Adalah Profesor Oh gitu Berarti Tahapannya ada Iya Ada tahapan Tingkatan Karir dosen Itu ada Empat tadi Oh gitu Nah sebagai Dosen baru Mungkin ya Bisa mengajukan Yang awal adalah Asisten ahli Oh gitu Syaratnya apa Pak Untuk jadi seorang Asisten ahli Paling Yang Menjadi syarat Pengajuan dosen Asisten ahli Yang pertama Yang pertama mungkin Ketika nanti Pertama kali diangkat Menjadi dosen Itu kan dosen Punya NIDN Nomor induk dosen nasional Nah itu menjadi Syarat sah Istilahnya Apa ya Resmi Jadi dosen Pengajuan awal ya Berarti diakui Masuk itu adalah dosen NIDN Oh gitu Dari situ nanti Dosen ini melakukan Kegiatan Tridharma tadi Selama mungkin Satu tahun Nah itu Baru bisa Mengajukan Kejabatan fungsional Asisten ahli Oke Pak Berarti untuk Menjadi seorang Asisten ahli ya Itu paling Dia punya NIDN dulu ya Pak Ya betul Jadi Proses dosen itu Setelah dia Diangkat Perguruan tingginya Kemudian Dia harus Punya NIDN Sebagai Bukti bahwa Dia adalah Seorang dosen Nomor induk Dosen nasional Nah setelah itu Dosen tersebut Berkegiatan Melakukan Tridharma Pengajaran Melitian Dan pengabdian Dan ditambah Satu Yang disebut Penunjang Penunjang itu Kegiatan Seperti Pelatihan Workshop Dan juga Kegiatan-kegiatan Kepanitiaan Itu bisa Diajukan Berarti tadi Selain Jabatan fungsional Struktural Itu lebih penting Yang Sebenarnya Untuk Menjadi Karir dosen Itu yang Fungsional Ya Pak Ya Beberapa Orang Memang Menyarankan Menyarankan Kalau Seorang dosen Itu Pengen Berkarir Lebih Baik Mengejarnya Adalah Yang fungsional Jabatan fungsional Sehingga Target Karir Yang tertinggi Yaitu Seorang Profesor Profesor Atau guru besar Itu bisa tercapai Tapi untuk Struktural Juga penting Tadi untuk Katanya Untuk Menunjang Juga Pada Nilai Dari Kum Ya Struktural Itu merupakan Kegiatan Bagian Dari Pendidikan Dan Pengajaran Disitu Ada Jabatan Di dalam Perguruan tinggi Itu Bisa Diakui Dan Ada nilainya Untuk Diajukan Di Pengajuan Jabatan Fungsional Jadi Dari Dekan Akaprokti Dekan Rektor Itu ada Nilainya Semua Tapi Untuk Jangka Waktu Ya Ada Kalau Fungsional Itu Apa Untuk Menempel Selamanya Apa Seperti Seorang Jabatan Struktural Artinya Hanya Sementara Atau Gimana Ya Kalau Fungsional Itu Selama Orang Tersebut Berkarir Sebagai Dosen Ya Akan Nempel Terus Jadi Di awal Dia punya DN Setahun Pertama Mungkin Dia Bisa Asisten Ahli Ataupun Kalau Dia Sudah Bergelar Doktor Itu Bisa Langsung Naik Loncat Lektor Tapi Kalau Mau Runtut Urut Berarti Dia Asisten Ahli Satu Tahun Kemudian Dua Tahun Bisa Naik Lektor Lektor 200 Atau 300 Kemudian Dia Kalau Bisa S3 Dulu Doktoral Kemudian Bisa Naik Lektor Kepala Lektor Kepala Itu Kalau Dia Punya Khususnya Publikasi Yang Banyak Itu Bisa Lektor Yang Paling Tinggi Mungkin Sekitar 600 Itu Akan Mudah Nanti Setelah Di S3 Selama 5 Tahun Itu Bisa Langsung Naik Ke Guru Besar Jadi Di dalam Tingkatan Lektor Kepala Tiga 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 Tingkatan Itu Kalau Apa Kegiatannya Publikasinya Banyak Mungkin Di Jurnal Internasional Skopus I Banyak Itu Akan Lebih Cepat Menjadi Profesor Tidak Lagi Tergantung Si dosennya Ini Kembali Lagi Ke dosen Masing-masing Artinya Mau Cepat Apa Enggak Kembali Lagi Karena Itu Yang Mengurus Adalah Data Data Pribadi Itu Dosen Semua Kegiatannya Kegiatan Pribadinya Yang Persangkutan Oke Ternyata Menjadi Dosen Itu Tidak Maksudnya Gampang Ya Banyak Pekerjaannya Itu Makanya Ada istilah Itu Yang Namanya Dosen Itu Kerjanya Sados Gajinya Saksen Ada Anekdot Yang Seperti Itu Tapi Harap Hanya Kalau Dia Karirnya Cepat Nanti Jadi Profesor Itu Tidak Kerjanya Sedus Gajinya Saksen Kalau Profesor Kan Ada Tunjangan Kehormatan Yang Cukup Besar Nilainya Jadi Apalagi Kalau Sudah Profesor Biasanya Dari Pemerintah Tapi Untuk Profesor Itu Ada Besar Apalagi Kalau Sudah Profesor Mungkin Dia Menjadi Pembicara Di Berbagai Pertemuan Ilmiah Satu Kali Pertemuan Berapa Dan Mungkin Kalau Dia Diberi Kepercayaan Pemerintah Pusat Misalnya Dari Staffnya Presiden Biasanya Itu akan Lebih Dapat Lagi Makanya Salah 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 Profesor Yang Disini Pernah Menyarankan Kejarlah Cita-cita Jadi Dosen Jadi Profesor Kalau Cerita Pendapatan Ya Menjadi Luar Biasa Berarti Dia Kerjanya Satu Tapi Sudah Tidak Sesen Tidak Sesen Lagi Artinya Terbantahkan Oke Nah Untuk Dosen Sendiri Apakah Ada Penghargaan Lain Pak Dari Pemerintah Seperti Kayak Digurukan Itu ada Sertifisat Guru ya Ya Apa Di dosen Itu ada Di dosen Juga Ada Jadi Ada Kualifikasi Yang Harus Dipenuhi Dosen Ya Sertifikasi Yang disebut Sertifikasi Dosen Nah Itu Nanti Kalau Sudah Punya Coba Fungsional Asisten Ahli Ini Bisa Mengajukan Prosesnya Mungkin Sama Seperti Guru Ya Bisa Ada Portofolio Mengisi Kemudian Kegiatan Tridarmanya Dilaporkan Selama Mungkin Dua Tahun Nah Itu Nanti Setelah Itu Ada Tes Potensi Akademik Dan Tes Bahasa Inggris Tes Tufel Itu Untuk Awalnya Ya Untuk Persyaratan Bisa Lolos Sertifikasi Seperti Itu Kalau Sudah Lolos Gimana Itu Tetap Ada Nanti Setelah Lolos Sah Punya Sertifikasi Dosen Satu Dia Dapat Tunjangan Sertifikasi Tentu Wajibannya Membuat Laporan Kinerja Yang Disebut Beban Kinerja Dosen Kegiatannya Sama Seperti Rutinnya Saja Ada Ngajarnya Dilaporin Penelitian Publikasinya Dilaporkan Pengabdian Masyarakat Dilaporkan Pendungian Itu Sebenarnya Pekerjaan Rutin Bukan Sebuah Pentuk Laporan Baru Artinya Kegiatannya Sudah Sebenarnya Rutin Dilakukan Tinggal Dilaporkan Saja Hanya Mungkin Ada Kewajiban Misalkan Lektor Itu Ada Kewajiban Yang Harus Dipenungi Publikasi Menerbitkan Buku Kalau Profesor Juga Sama Publikasi Di Jurnal Ilmiah Internasional Punya Buku Punya Hak Cipta Ada Kewajiban Yang Selama Tiga Tahun Harus Dipenungi Untuk Dapat Tunjangan Itu Berarti Sebenarnya Banyak Pekerjaan Tapi Kembali Lagi Penghargaan Juga Semakin Banyak Alhamdulillah Banyak Ada Jenjangkari Yang Berbeda Juga Set Dosen Berbeda Ya Ya Setiap Jabatan Fungsional Asisten Ahli Di Jabatan Fungsional Itu Kita Di Apa Aslinanya Kalau Di PNS Itu Ada Pangkat Sama Juga Di Dosen Jadi Kalau Asisten Ahli Itu Pangkatnya Penata Muda Golongan Golongan 3B Kalau Lektor Ada 3C 3D Lektor Kepala Ada Pembina 4A 4T Sama Tunjangannya Menyesuaikan Sesuai Pangkat Dan Golongan Dan Jabatan Fungsinya Apa Menarik Sekalian Semakin Tinggi Jabatan Fungsional Kita Pendapatannya Semakin Banyak Betul Berarti Luar Biasa Sekali Informasinya Ini Pesannya Untuk Semua Calon Dosen Baru Itu Gimana Bagi Yang Pengen Berkarir Jadi Dosen Netika Sudah Dinyatakan Sah Menjadi Dosen Punya NIDN Tidak Berlama-lama Untuk Melakukan Sebuah Kegiatan Tridharma Terutama Penelitian Penelitian Itu Bisa Dilakukan Kemudian Dipublikasikan Hasilnya Dibaik Di Jurnal Dan Sebagainya Kalau Itu Rutin Setiap Jenjang Karir Dia Jukan Nasib Dan Ahli Kemudian Kolektor Kolektor Kepala Terakhirnya Dari Guru Besar Maka Karir Yang Dienginkan Seseorang Dosen Itu Profesor Profesor Sendiri Luar Biasa Jangan Pesannya Dulu Jangan Sekali-sekali Kepengen Jadi Dekan Autorektor Bercita-citalah Jadi Profesor Ilmuwan Peneliti Jadi Dekan Boleh Tapi Pengalaman Organisasi Harus Bisa Menunjang Pengajuannya Menjadi Profesor Oke Luar Biasa Sekali Nah Untuk Ini kan Sekarang Di kampus Kita Ini Pak Masih Di Fakultas Teknik Gimana Dosenya Apakah Sudah Melakukan Jabatan Fungsional Semua Atau Gimana Untuk Di Fakultas Teknik Memang Jabatan Fungsional Masih Pada Tingkatan Lektor Itu Karena Memang Kita Mengejar Supaya Dosen Ini Mendapat Gelar Doktoral Dulu Kita Harapkan Dosen Ini Supaya Lulus S3 Dulu Punya Gelar Doktor Itu Akan Memudahkan Untuk Mengajukan Kelektor Kepala Nah Ini Selanjutnya Bisa Lebih Mudah Mengejar Profesor Berarti Ini Sedang Studi Banyak Yang Studi Lanjut Banyak Yang Mengajukan Yang Dan Sudah Mulai Studi Doktoral Luar Biasa Prodi Sudah Mulai Semuanya Jadi Sebentar lagi Ada program Studi Baru Magister Ya Betul Kalau Dosenya Sudah Doktoral Ya Nanti Kita Buka Program Studi Magister Luar Biasa UPS Tegal Ternyata Dosenya Sudah Bisa Mengembangkan Diri Ya Artinya Sudah Proses Sebentar lagi Berarti Semakin Besar Banyak Prodi Baru Magister Betul Insyaallah Nah Untuk Ada Pesan Ini kan Sepertinya Informasinya Sudah Sangat Banyak Ini Bagi Kita Terutama Dosen-dosen Baru Ada Pesan Untuk Teman-teman Mas Ya Untuk Dosen Yang Baru Yaitu Fokus Mengerjakan Kegiatan Tridharma Tadi Kadang Itu Tadi Saya cerita Kalau Kita Menjabat Berbandingi Kadang Waktunya Banyak Tersita Di Pekerjaan Jabatan Terabat Ini Pertemuan Ini Sehingga Konsentrasi Untuk Melakukan Penelitian Pengabdian Itu Kadang Terhambat Terlambat Maka Yang Baru Ini Tadi Kalau Fokus Saya Kejar Karir Saya Jadi Profesor Ya Saya Andi Deluis Jabatannya Saya Kejar Berarti Paling Tidak Harus Imbang Ya Oke Ternyata Luar Biasa Sekali Informasinya Dari Pak WD Yang Sudah Di Disini Dan Terima Kasih Pak Sudah Memberikan Banyak Informasi Kepada Kita Semoga UPS Fakultas Teknik Semakin Maju Amin Semoga Dosenya Juga Cepat Bisa Perkarir Amin Oke Oke Itu Mungkin Saja Cukup Podcast Dari Kita Marilah Kita Tutup Acara Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh